Oke selamat pagi Kohai, hari ini kita lagi mempersiapkan untuk survei router Ijenkom ya Oke menarik, hari ini kita mau tahu setup sepedanya Kohai itu apa GRX, setup sepedanya Kohai ini GRX ya, kalau Anda bisa lihat itu depannya 4831T 4831T sedangkan belakangnya itu 1134T, jadi Kohai bisa memakai 31T34, jadi 0, berapa Nah itu bagus ya, sedangkan punya saya, Anda tahu sendiri bahwa saya ini memakai 1x Depannya yaitu 42T, belakangnya 1045, jadi saya masih punya 4045, jadi rasionya itu 0, 0 homa Jadi melebihi dibawahnya 1, dibawahnya 1 banding 1, oke kita lihat setupnya miliknya Kepala Sekolah, Asrul Andanda School of Suffering ya, ini dia memakai SRAM Wah ini saya tidak kelihatan ini, saya tidak kelihatan berapa, tapi sepertinya ya juga 34, banding 34 ya, 1 banding 1 Oke, dan ini sepedanya Evo, ya Evo Ananda, sepertinya sebentar Aduh, tidak kelihatan juga ini, tidak kelihatan juga ini, kemungkinannya juga 34, banding 34 ya, memakai, apa ini, SRAM Force ya, keduanya memakai SRAM Juga 1 banding 1, maaf ini, kita masih di hotel persiapan ya, jadi jam 5 pagi, jadi agak gelap, tapi ya begitulah Oke, nah, ya saya tidak muluk-muluk karena memang saya bukan jago ditanjakan, tidak, tapi saya akan usahakan untuk Berusaha lah, paling enggak semampu saya untuk Untuk bisa nanya, ya apalagi ini ditanjakan saya belum pernah Belum pernah, jadi ya sebelum event nanti September Pada kalanya kita survei dulu, oke Sampai ketemu Selamat pagi, oh hai, selamat pagi Ini kita lagi berkumpul, mau start ya Agar survei rute Oh hai, kemarin, kondisi kakinya gimana, oh hai, setelah 300 kg diresopaya Lumayan, agak kakak gemeng lah, sesuai dengan usia Iya, pasti, ya saya juga ini enggak tahu nanti mau nanya gimana, tapi kita Ya, namanya ini survei ya, bukan untuk banter-banteran, tapi ya untuk Cari Warm up lah ya, kokohai ya Oke, kokohai Sama, itu Mereka yang dari BRCC Menjadi tuang rumahnya Oke Semoga semuanya lancar Oke Mungkin nanti saya nge-vlognya, kalau pas nanja aja, pas jalannya pelan ya, kokohai Ya rute yang pertama ini adalah 50 kilo keliling-keliling kota ya Jadi saya enggak nge-vlog, takutnya nanti bahaya Oke, sampai ketemu Siap Terima kasih teman-teman Banyuwangi, moga-moga budaya sepeda di sini tetap Wah, itu dia siap Ini in Dan dulu semuanya untuk lu aja Hacau rumah air Mungkin Selamat Dewa Hai Selin The Bromo Champ The Bromo Champ The Bromo Champ Eline, Eline, Eline Oke, halo semuanya Ketemu lagi di episode kali ini ya Kali ini episode yang saya mau bahas tentang Suatu event ya, yang Pasti semua orang sudah tahu karena event ini Sudah bergulir Cukup lama, ya lama sekali Dan satu event yang masih tetap Berjaya sampai sekarang Dan mungkin ya Sampai di masa yang akan datang juga Ya Event ini namanya itu Bromocom Dolocom Dan Ijen Bluefire ya Ijen.com atau apa gitu Lengkapnya Awalnya sih memang bermula dari Bromocom dulu Ya eventnya Main sepeda itu Mainsepeda.com ya Salah satu foundernya Atau Mungkin bisa dijadikan The pioneer Pioniernya itu ya Mas Asrul Ananda itu Dia yang mengadakan Bromocom Ya saya sudah mengikuti Bromocom ya Sejak tahun 2016 Kalau gak salah Yang awal-awal itu 2017 2018 Nah Setelah itu Vakan selama 5 tahun Terus covid dan macem-macem Saya baru bisa ikut lagi Tahun Ya ini Tahun ini 2024 Kemarin Bromocom saya menjadi Road Captain lagi Ya Jadi saya Waktu Bromocom Tahun 2018 2019 Itu Road Captain 2018 2019 2017 Ya Terakhir saya 2019 Yang sebelum covid itu Ya Jadi tahun ini Saya memulai lagi Setelah 5 tahun Vakan Saya bisa Benar-benar menikmati lagi Bromocom Disambung dengan Dolokom Menjadi Road Captain lagi Dan Ini yang terakhir Trilogy terakhir Dari Kom-kom-kom ini Yang ijen Kom Dan Kebetulan Minggu lalu Hari Jumat dan Sabtu Kita berkesempatan Untuk survei Rute 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 Cek ya Cek rute Saya Mas Asrul Itu Mbak Ivo Kohai Sama Satu lagi Kawan kita Berlima Ya Kita start dari Surabaya Ke Banyuwangi Hari Jumatnya Bersepeda 300 km Kemudian kita melanjutkan dari Banyuwangi Kota Naik ke Ijen Ya tentunya sepanjang perjalanan kita menikmati sekali Ya Sangat menikmati Kenapa kok misalnya Kom ini sekarang Berkembang ya Yang tadinya Promo kom Kemudian berkembang Ada dulu kom Terus kembang Kemudian berkembang menjadi Juga ada tambahan ijen kom Saya tidak pernah menginterview Mas Asrul Ananda Ya Tapi Ya dari kita Dekat Terus kita Wah Ngomong Bincang-bincang Bincang sejenak Yang saya tangkap aja Ya Ya Promo kom Anda tahu sendiri bahwa Itu event yang Sangat populer Ya Populer Ya dari tahun ke tahun Tidak pernah pupus Atau tidak pernah turun sekali Pun Apa ya Magicnya itu Daya pick up magisnya Dari Promo itu Karena ini tanjakan yang Menantang sebetulnya Sangat menantang Dan Sifatnya itu universal Ya itu semua orang Kepengen nyoba Dari Menjadi Pamornya Glamornya Dan Gengsinya Ya Semuanya itu Tumplek-plek jadi satu Begitu Dan Menjadi sebuah Ya akhirnya menjadi sebuah Budaya ya Menyebar ke seluruh Nusantara Dan Sepertinya Kalau cyclist itu tidak Berhasil Atau finish Promocom itu Bukan cyclist gitu Misalnya Makanya ada daya pikat Kemudian beberapa tahun Setelah Promocom ya Ini Saya masih ada T-shirtnya Promocom yang sudah Menjadi Apa ini Sepuluh tahun Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Semua Sepuluh tahun Sudah Sepuluh tahun Sudah Sejak 2014 Mungkin saya Mengulainya Tahun 2016 Kalau seingat saya Foto-fotonya Juga ada kok Tahun 2016 Saya Sebagai peserta Biasa Kemudian Tahun 2017 Road Captain 18 Road Captain 19 Road Captain 20 Sampai 23 Ini saya Fakan Kemudian Baru tadi 24 Ini Saya memulai Lagi Ini t-shirtnya Ada Ya Ya Bangga Sangat Bangga Ya Apalagi tahun ini Sangat Bangga Karena saya Mengikuti Trilogy 3 Ya Anyway Secara Ya Anda Tidak usah Mempertanyakan Penyelenggaranya Gimana 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 Itu sudah Anything Anything Yang Diorganisir oleh Mainsepeda.com Pasti bagus Ya Bermutu Misalnya Bukan hanya bagus Tapi bermutu Dari segi Apapun Ya Dari start Sampai finish Sudah Tidak usah Mempertanyakan Segalanya Ya Kemudian Dari Promocom Mungkin Ada Minat Untuk Lebih Mengembangkan Lagi Sehingga Dirangkul Mulai juga Dolocom Yang Tanjakannya Juga Luar Biasa Tapi Otomatis Ya beda Karakter Dengan Bromo Tidak Sama Ya Nanti Kita akan Bahas lagi Kenapa kok Rute-rute Ini Dan Setelah Dolocom Beberapa Kali Saya Tidak Tau Dolocom Karena Saya Baru Road Captain Dolocom Tahun Ini Terus Ijenkom Ijenkom Mungkin Sudah Lima Tahunan Berjalan Dolocom Mungkin Sudah enam Tahunan Sekitar Sekituan Dan Ijen Terpilih Juga Akhirnya Karena Karakternya Juga Beda Lagi Jadi Akhirnya Digabung Jadi Satu Trilogy Ya Bromocom Dolocom Ijenkom Klop Dah Ya Kalau Anda Sudah Mengikuti Tiga-tiga Ini Rasanya Kok I'm a Superman Begitu Tapi Disini Kita Tidak Membahas Soal Anda Superman Atau Tidak Anda Juara Satu Dua Tiga Tidak Karena Event Ini Event Untuk Semua Ya Kalau Misalnya Anda Mau Mengikuti Event Ini Untuk Hadiannya Ya Silakan Ya Berlatih Tapi Kalau Misalnya Anda Mengikuti Event Ini Seperti Saya Orang Biasa Misalnya Ya Untuk Menikmati Bukan Hanya Menikmati Tapi Menyelami Begitu Ya Ketiga-tiganya Ini Dari Klaim Ini Sayang Kalau Misalnya Kita Lalui Hanya Begitu Saja Menyepelekan Begitu Misalnya Oh Bromocom Bagi Orang Yang Sudah Mengikuti Beberapa Kali Oh Bromocom Ya Mungkin Karena Anda Sudah Mengikuti Berkali-kali Tapi Kalau Misalnya Anda Sudah Beranjak Ke Bromocom Dolokom Dan Ejenkom Baru Anda Tahu Bahwa Ketiganya Ini Sebetulnya Tantangan Yang Berbeda-beda Ya Bromocom Itu Landai Start dari awal Anda Sudah Misalnya Konstan Tanjakannya Itu Konstan Selama 26 Kilo Kalau Enggak Salah Ya 26 Kilo Dari Start Kom Elevasi Gain 2000 Ya Berat Itu Anda Tidak Perlu Ya Strateginya Anda Gimana Pokoknya Endurance Anda Bagus Misalnya Ya Ya Tentunya Kalau Misalnya Anda Punya Power Ya Juga Lebih Bagus Lagi Ya Tapi Karakter Dari Bromocom Itu Konstan Ya Anda Bisa Serang Secara Konstan Gak Habis Oke Fine Gak Masalah Ya Beranjak Kedulokom Beda Lagi Karena Dulokom Itu Ada Kelok 9 Terus Habis Itu Tanjakan Gigi 1 Yang Misalnya Konstan 25% Kalau Tidak Salah Banyak Yang Nuntun Saya Juga Nuntun Itu Tantangan Yang Berbeda Lagi Ya Berbeda Jadi Kalau Misalnya Anda Suka Climbing Anda Kan Merasakan Karakternya Yang Unik 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 Sekali Nah Kemudian Sekarang Ini Yang Baru Saya Lalui Untuk Rute Check Itu Ijen Kom Waduh Ini Karakternya Beda Lagi Ya Bagaimana Gak Beda Statkom Itu Hanya 27 Kilo Tapi Elevasinya Sudah 2000 Ya Tapi 2000 Itu Pun 2000 Yang Mana Ya Karena Start 10 Kilometer Awal Mungkin Masih Landai 15 Kilometer Terakhir Bukan Terakhir 15 Kilometer Berikutnya Nanjak Nanjak Dan Nanjak Nanjak Terus Tidak Abis Abisnya Sampai Terus Sampai Terus Dan Sampai Terus Ya Nah Disini Istimewa Ejen Komi Disini Karena Ejen Komi Adalah The Final Trilogi Terakhir Jadi Bagi Mereka Atlet Yang Mengejar Mengejar Klasemen Disinilah Letak Anda Berjaya Atau Tidak Anda Bisa Misalnya Unggul Di Dua Tapi Kalau Ini Tidak Unggul Ya Mungkin Bisa Kebalap Gitu Nah Tapi Saya Tidak Bicara Soal Balap Bicara Soal Bagaimana Kita Orang Biasa Bisa Mengikuti Dan Menikmati Begitu Ya Saya Juga Merasakan Sebagai Orang Biasa Misalnya Saya Saya Waktu Saya Menjadi RC Di Promocom Dan Di Dolocom Ini Ya Bagi Orang Misalnya Seperti Saya Yaitu Orang Yang 85% Peserta Itu adalah Orang-orang Yang Seperti Saya Ini Hobis Istilahnya Itu Kita Dalam Setahun Itu Mau Tidak Mau Ya Di Termotivasi Untuk Untuk Berlatih Ya Menjaga Fisik Kita Itu Agar Tetap Prima Di Hari H Ya Kemarin Yang Promocom Itu Di Bulan Mei Jadi Sepulah Dua Bulan Sebelum Mei Maret April Itu Saya Harus Berlatih Berlatih Disiplin Menyiapkan Ya Dua Minggu Sebelumnya Saya Sudah Masih Latihan Sendirian Itu Nanjak Bromo Jadi Sebelum Hari H Tiga Minggu Terakhir Saya Nanjak Ke Bromo Dua Kali Bayangkan Dan Alhasil Saya Bisa Menakluk Lanya Dengan Baik Dengan Catat Waktunya Baik Ya Itu Itu Review Dari Sudut Pandang Orang Seperti Saya Yang Yang Kira-kira Bisa Merepresentasikan 85% Dari Peserta Kom-Kom Ini Kemudian Di Dolo Saya Agak sedikit Kaget Karena Memang Jauh Dari Surabaya Saya Tidak Ada Waktu Untuk Berlatih Ya Tapi Yang penting Ya Juga Saya Berlatih Bukan Nyoba Dolonya Tapi Berlatih Di Rumah Berlatih Nanya Sendiri Di Surabaya Ya Dan Saya Bisa Melalunya Dengan Baik Juga Finish Walaupun Saya Nuntun Ya Nuntun Si Wajar Ya Karena Gigi Satu Itu Memang Luar Biasa Yang Di Dolo Itu Kemudian Saya Finish Dan Nah Kesempatan Kemarin Jumat Sabtu Sabtu Hari Sabtu Saya Menanjak Ke Ijen Waduh Ini Luar Biasa Saya Nah Sebelumnya Pun Saya Juga Latihan Saya Bukan Berarti Tidak Latihan Karena Saya Tau 21 September Kan Event Ya Kalau Tidak Latihan Tidak Mungkin Kemarin Saya Sudah Mau Give up Sudah Mau Give up Aduh Ini Padahal Promo Tidak Pernah Saya Bahkan Promo Saya Bisa Non-stop Ya Non-stop Tidak Nuntun Juga Tidak Tidak Berhenti Di Water Station Saya Jalan Lanjut Jalan Cuman Ambil Aku Sambil Jalan Di Dolo Pun Saya Juga Tidak Berhenti Di Water Station Saya Tetap Jalan Cuman Saya Nuntun Di Gigi 1 Tapi Yang Di Ijen Ini Saya Nuntun Nuntun Setelah Erek Erek Itu Aduh Setanjakan Erek Erek Itu Begitu Gradientnya 15% Saya Sudah Tidak Kuat Lagi Saya Tuntun Sambil Lari Jadi Saya Jaga Agar Speed Sepeda Saya Tidak Turun Di Bawah 4 Kilometer Per Jam Begitu Saya Nuntun 4 Kilometer Saya Harus Lari Saya Jadi 4 5 Bayangkan Nuntun Sambil Lari Sambil Lihat Begitu Gradientnya Turun 5% Saya Manca Lagi Begitu Gradientnya Naik 13% Saya Turun Lagi 13-15% Saya Turun Lagi Karena Kaki Saya Sudah Tidak Kuat Ya Walaupun Kaki Saya Masih Kuat Untuk Jalan Dan Nuntun Untuk Manca Tidak Kuat Karena Otot Beda Begitulah Terus Setelah Erek Itu Itu Padahal Masih Ada 6 Kilo Sebelum Finish Jadi Anda Bisa Bayangkan Ya Nah Disinilah Uniknya Kita Kalau Misalnya Sudah Menyelesaikan Trilogi Ini Rasanya Achievement Beda Ya Saya Sudah Melampaui Tiga Tanjakan Yang Maut Maut Ini Ya 2000 2000 2000 Dulu Mungkin Tidak Sampai 2000 Ya Dan Saya Rasa Kalau Saya Sudah Melewati Trilogi Ini Next Saya Akan Merasa Ah Yang Terberat Saya Sudah Lalui Ya Ya Mungkin Ada Yang Terberat Juga Yang Misalnya Di Masih Ada Di Jawa Timur Yaitu Misalnya Di Promof Jemplang Dan Sebagainya Tapi Itu Kan Belum Resmi Untuk Dijadikan Event Dan Mungkin Ada Yang Apapun Ada Tanjakan Yang Lebih Gila Lagi Tapi Itu Kan Tidak Resmi Itu Kan Ya Ada Tapi Tidak Resmi Belum Dijadikan Event Ya Maka Dari Itu Ketiga Rute Ini Dijadikan Event Karena Rute Ini Memang Memang Spesial Dan Saya Harus Benar-benar Mengakui Mereka-mereka Yang bekerja Di balik Ini Jadi Kok bisa Mereka Memilih Rute Seperti Ini Jadi Ide Nya Dari Mana Kenapa Hal-hal Seperti Itu Yang Perlu Bagi Saya Misalnya Youtuber Yang Mereview Pertanya Pas Kemarin Selesai Selesai Menjalani Rute Kita Turun Masa Seru Cerita-cerita Sedikit Tentang Mengapa Ini Rute Ini Dipilih Dan Macem-macem Baru Saya Tahu Ternyata Nyambung Ternyata Trilogy Ini Bromocom Itu Seperti Ini Dulu Nanti Kamu Di Terakhir Trilogy Mati-matian Silahkan Melaluinya Ya Jadi Begitulah Trilogy Bromocom Dologom Dan Ijencom Mungkin Bagi yang Sudah Pernah Ketiga Trilogy Ini Ya Tentunya Anda Pasti Teringat-ingat Terus Sepanjang Masa Ya Ini Event Yang Luar Biasa Dan Otomatis Kenapa Event Seperti Ini Bertahan Terus Ya Karena Pertama Mereka Yang Bekerja Di Belakang Ini Main Sepeda Dot Kom Itu Konsisten Ya Konsisten Dalam Mengadakan Acara-acara Seperti Ini Ya Terus Juga Ya Karena Konsisten Itu Akhirnya Menjadi Daya Tarik Ya Orang-orang Kepingin Penasaran Cyklis Cyklis Itu Penasaran Begitu Dari tahun ke tahun pun yang juara ya juga Variatif ya berbeda Ada yang selalu baru ya dari daerah-daerah gitu Ya tahun ini misalnya Jakarta Unggul Bandung Unggul Misalnya Tahun kemarin Surabaya Juga Unggul Tahun yang lain Macem-macem Macem-macem Anyway Ini Menjadi ajang yang Sangat bagus Ya Saya Boleh dibilang Bangga sekali Ya Jadi Ya beginilah ulasan yang saya bisa kasih tentang Trilogy Ya saya harap Semua Viewer kita Yang nonton episode kali ini itu bisa memahami Betapa Suatu saat Anda harus ikut Trilogy Bromocom Dolocom Dan Ijencom Sangat menantang Sangat amat menantang Dan bukan hanya Tantangannya sebetulnya Tapi Anda Mengatur Disiplin latihannya itu Sepanjang Kalender tahun Satu tahun kalender itu ya May Bromo Nanti pertengahan Dulu Dan sekarang September Ijen Mungkin Desember Tutup tahun Juga ada event lagi yang Endurance ya IGX itu Ya kita nantikan aja Oke Sambil saya membuat review ini Ada juga video-video Yang saya Ambil waktu Test route Ijencom Tapi sayangnya Sewaktu saya sampai dierek-erek Baterainya habis Ya gimana Gak habis Memang perjalanan saya Nanjat Dah habis-habisnya Sampai Luar biasa capek Insta 360 saya Yang capek duluan Ya anyway Dengan sajian video yang ada Nikmati saja Oke saya terima kasih Kepada Seluruhan Anda Dan semua tim Main Sepeda Dotcom Sukses atas Trilogy Promocom Dolocom Dan Ijencom Sampai ketemu di Ijencom 21 September Nanti Oke Sampai ketemu di Selamat menikmati Selamat menikmati